Hai ajang bergeng CC games 2019 cabang sepak bola putra telah menyelesaikan poseku dengan empat tim telah dibajarkan lolos ke babak semifinal siapa sejaklah mereka namun sebelum kita membahas berita kali ini guys jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru seputar sepak bola tanah air khususnya timnas Indonesia dan juga satu Indonesia 2019 ya seperti yang telah kita ketemu bersama 3 ajang bergeng CC games 2019 cabang sepak bola putra telah menyelesaikan poseku dimana kini telah terdapat empat tim yang sudah dipastikan lolos ke babak semifinal seperti dikutip dari bola.com keempat tim itu adalah Myanmar lolos sebagai juara grup A Kamboja runner-up grup A Vietnam juara grup B dan Indonesia yang lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B menilik dari empat nama tim diatas disana terdapat nama Indonesia yang berhasil lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B hal ini karena Indonesia menyelesaikan turnamen ini dengan empat kemenangan dan satu kekalahan akan tetapi dalam kesempatan kali ini guys kami tidak akan membahas peta kekuatan keempat semifinalis melayangkan akan memberitahukan beberapa kalian daftar topscore sementara SEA Games 2019 penasaran siapa saja mereka berikut daftarnya guys di nomor pertama ada Osvaldo Hai dengan Tuzikul nomor kedua ada Hadut Cins dengan lima gol Supanat Muenta kemudian Tianlin keduanya juga mencetak 5 gol dan di nomor lima ada Egy Maulana Fikri dengan perolehan tiga gol milik dari daftar diatas di nomor satu ada pindah masa depan timnas Indonesia sebalik kalau bukan pemain milik tersebut Surabaya Osvaldo Hai mantan pemain bersipura-jipura itu tadi sudah mengoleksi tujuh gol sementara di nomor kedua ada nama yang sangat menunjukkan ya di sana terdapat nama pemain Vietnam Hadu Cins meski bukan berstatus sebagai striker murni tetapi nama Hadu Cins sukses mengisi daftar topscorer sementara Oke guys terima kasih jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update update berburu seputar sepak bola tanah air dan tentu saja daftar topscorer kembali berubah esok hari setelah lagi Indonesia menghadapi Myanmar selesai digelar selamat menikmati